Intro Halo guys, kembali lagi dengan saya, Rizky Natsang Ya, kali ini saya kembali ke datangan seorang teman dari Batam Dan saya memilih membawanya jalan-jalan ke Brestagi Dan tempat pertama yang kami kunjungi adalah Taman Alam Lumini Brestagi Halo Terbang-terbang, sudah sampai Pertama saya Huina Batam Dan nanti kita akan kunjungi beberapa tempat lagi kalau sempat, oke guys Jadi jangan lupa ikutin kita ya, apa saja kegiatan kita Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Hey guys, setelah kita jalan-jalan dan perut juga terasa lapar Dan kita singgah di apa, sindeleras makan Katanya paling favorit di sini itu adalah ayam penyeknya ini Kemudian ada gurami asam manis Jadi kita coba dulu Ini cabenya nampaknya menggirukan sekali Jadi belum apa-apa udah tambah gitu ya Sini tempatnya lumayan masih alam banget ya, masih arsi banget Jadi siap Bersambung Jangan lupa lihat jamnya berapa dulu? Lihat jammu, mana jammu? sudah jam 1 malam ini, tapi kita bela-belain karena mau mandi air berenang bererang ini berenang atau barelang? air barelang, katanya air barelang bagus untuk tubuh, bisa untuk bedpost gitu ya jadi ya mumpung kita lagi di berestagi, jadi kita mandi aja oke guys, setelah berendam lebih kurang 20 menit dan saatnya sudah mau naik soalnya, katanya ya, kita nggak boleh terlalu lama dalam air panas dan waktu naik, kita harus berhenti sejenak supaya kayaknya dia stabil gitu ya baru boleh berdiri gitu, itu yang saya dengar, tapi nyatanya gimana saya juga kurang tahu kayak kembali ke masa anak kecil Halo, good morning guys, selamat pagi tadi malam kita bermalam di sini, tempatnya lumayan bagus, ini unik banget dia punya bangunannya ini di Pariban, kemudian kita mandi air berenang tadi malam dan sekarang jam menunjukkan jam 8 pagi dan kita harus check out, berhubung, kita mau berangkat lagi ke Sibolga halo Sibolga, I'm coming halo guys, dan inilah dia tunggu berestagi-nya guys ketanta kita benar-benar di berestagi yaaay 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 maaf guys, jadi ini makanan pertama di Sibolga kalau berkongsi putih ini makanan keusukan itu dari entah 20 tahun yang lalu lah jadi kalau datang Sibolga harus makan ini yaaay yaa maaf guys, setelah makan malam tadi dan saat ini maaf bersantai Ria di pantai di Melabai Cafe dan Resto katanya tempat ini baru buka, jadi kita coba nongkrong di sini oke ayo masuk ke dalam bye Halo guys, selamat datang di Sibolga Kota Ikan kembali lagi dengan saya Ervin Nacang kali ini saya akan membawa anda mengelilingi kota Sibolga yaa, setelah melewati perjalanan 9 jam dari Medan dan akhirnya kita juga di kota Sibolga dan di Sibolga di sini lebih terkenal dengan sipunya juga pantai-pantainya yaa nanti besok-besok kita bakalan ke pantai-pantai ngomong-ngomong tentang Sibolga Sibolga juga merupakan kampung halaman kedua saya karena dulu saya pernah sekolah di sini selama 3 tahun dan jika lo sudah kembali ke sini rasanya wah itu sesuatu banget mengingat banyak hal sekali akan masa remaja di sekolah SMP Rilakna dan dulu di Sibolga aku tinggal bersama paman dan tante-tante saya jadi saya masih punya banyak sana saudara di Sibolga ini dia, halo paman pantai-pantai dengan kata pantai-pantai dengan kata ayah-ayah buatku anak-anak juga saya tengok dulu oh oke ini paman pantai-pantai yaa halo udah mau paman pantai-pantai 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 yaa halo aneh aneh ikan udah ada mokau rengka halo ini Sibolga ku udah lah jadi mau makan siang dan makan siang kali ini kita memilih di rumah makan Tapian Nauli terkenal dengan ciri khas kepiting goreng ayo kita makan ya guys ini kepitingnya sudah siap sudah siap untuk disajikan guys bersama dengan keluarga besarku halo 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 enjoy banget kita makannya di tepi pantai enak ini ini yaad selamat menikmati 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 selamat menikmati